Pemirsa Timacan Satreskrim Polresta Jampi menangkap pelaku pencurian sepeda motor CRF di salah satu kedai kopi di Tehok yang sempat viral belakangan ini. Pelaku ditangkap saat bersumpuji di dalam rumahnya di Bayung Lincir, Sumatera Selatan. Septian Arafik, 22 tahun warga Bayung Lincir, Sumatera Selatan, ditangkap Timacan Satreskrim Polresta Jampi setelah melakukan pencurian sepeda motor CRF milik pegawai kedai kopi di kawasan Tehok, Jampi Selatan pada 29 Oktober 2022 yang tengah terparkir. Aksi pelaku tersebut sempat terekam kamera CCTV kedai kopi, di mana dalam CCTV tersebut pelaku membongkar stop kontak dengan menggunakan kunci T. Kurang dari satu menit pelaku berhasil menggasak sepeda motor pegawai kedai kopi tersebut. Kanit Tekap Satreskrim Polresta Jampi, Ibda Yudha Rengga mengatakan, saat beraksi, pelaku bersama satu orang rekannya yang saat ini masih DPO. Mereka membagi tugas dan pelaku Septian tersebut yang bertugas mengeksekusi sepeda motor tersebut. Sepeda motor hasil curian tersebut diketahui telah dijual dengan harga 8 juta rupiah. Pelaku diketahui merupakan komplotan curanmor yang kerap beraksi di kota Jampi. Untuk yang eksekuter ini, jalan ini sudah melakukan dua kali, tapi baru diamankan dengan perkara motor CRT ini di Polresta baru sekali. Untuk pelaku sendiri masuk warga Bionicer, sudah sering melakukan aksi di Jampi dengan menggunakan kunci T dengan kawannya, karena yang dia ketahui motor sejenis CRF itu gampang untuk diperlukan. Pelaku saat ini sudah diamankan di Polresta Jampi. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun kurungan penjara.